Intro Di Math Series kedua kali ini kita akan belajar bagaimana trik berhitung cepat kuadrat dari deretan angka 1, 1, 1 dan seterusnya Trik bagaimana sih menghitung angka 1, 1, dan seterusnya kuadrat yang dimaksud adalah berapakah hasil dari 11 kuadrat, 11 111 kuadrat 111 kuadrat bagaimana cara menghitungnya adakah triknya cara yang biasa digunakan yang diajarkan di sekolah adalah 11 kuadrat adalah 11 dikali 11 yaitu 121 lalu kalau 111 kuadrat adalah 111 dikali 111 adalah, nah ini agak sulit jadi kita harus hitung ya biasanya hitung bersusun panjang ke bawah jadi 111 dikali 111 111, lalu dituliskan di bawahnya 111 lalu kita garis, kita kalikan lalu 111 dikali dengan angka satuan 1 hasilnya 111 dikali dengan puluhan 1 dapat 111 kalikan lagi dengan ratusan 1 jadi 111 lagi geser ke kiri jika dijumlahkan semuanya adalah 12321 oke, kita lihat polanya ya 11 kuadrat adalah 121 angka 2 di sini menunjukkan banyaknya digit dari angka awal yaitu 11 11 terdiri dari 2 digit lalu kita perhatikan lagi 111 kuadrat itu terdiri dari 3 digit sehingga dia berhenti sampai puncaknya angka 3 123 lalu turun 21 mengapa berhenti di 3? karena 3 adalah banyaknya digit dari 111 nah, sekarang kita perumum bagaimana dengan 111 kuadrat kira-kira ada yang bisa tebak saya kasih waktu 3 detik oke, ya betul jadi 111 kuadrat itu hasilnya adalah karena banyak digit dari 1111 adalah 4 maka kita berhenti di angka 4 jadi kita naik dari 1, 2, 3, 4 3, 2, 1 angka 4 di situ berhenti nah, itu adalah banyaknya digit dari 1111 jadi hasil dari 1111 kuadrat adalah 1.234.321 oke, sekarang kita latihan bagaimana dengan 1111 1111 kuadrat lalu bagaimana dengan 1 juta 100 ribu 1111 1111 kuadrat bagaimana dengan 1111 1111 kuadrat saya tunggu 5 detik oke, hasilnya adalah seperti ini karena banyaknya digit dari 1111 1111 adalah ada 6 digit maka kita berhenti sampai dengan angka 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 5, 4, 3, 2, 1 kalau 1.1111 1111 1111 kuadrat karena itu ada 7 digit maka kita berhenti di angka 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6, 5, 4, 3, 2, 1 lalu bagaimana 1111 1111 kuadrat karena itu ada berapa? 8 digit 11 juta 8 digit maka kita berhenti di angka 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu nah, tapi apakah ini berlaku untuk semua? tentu tidak ini berlaku khusus untuk deretan angka 1 di kuadratkan nah, bagaimana ini bisa bisa benar bisa terjadi hanya untuk yang berminat saja yang ingin tahu tidak untuk semua orang harus tahu bagaimana yang pertama adalah bahwa semua kuadrat dari deretan angka 1 ini bisa dituliskan sebagai 111 sampai dengan 1 sebanyak N dengan N itu bisa 1, 2, 3 gitu kan kalau dia Nnya 1 berarti dia cuma angka 1 Nnya 2 berarti 11 Nnya 3 berarti 111 dan seterusnya nah, dengan menggunakan perkalian bersusun ke bawah kita tuliskan karena dia kuadrat maka kita tuliskan 2 kali lalu kita kalikan seperti biasa diperoleh hasil seperti ini ya, kita kalikan dengan satuan kita kalikan dengan puluhan dan seterusnya sampai kita kalikan sampai dengan angka yang paling depan lalu akan ada sebanyak N penjumlahan dan hasilnya adalah 1, 2, 3 bla 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 sampai N lalu turun bla 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 sampai 3 2, 1 nah, jadi inilah mengapa pattern ini pola ini berlaku benar demikian demikian medseries di video kedua kali ini terima kasih atas like, subscribe dan komennya sampai jumpa di medseries berikutnya selamat menikmati